Halo guys, selamat datang di channel kami Lowongan Kesehatan Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan Nah kali ini kita akan menginformasikan kembali mengenai lowongan di Dinas Kesehatan Kebupaten Kelaten Nah ini adalah part 2 ya Yang tadi kita sudah upload di part 1 mengenai BLUD non-PNS di Dinas Kesehatan Kebupaten Kelaten Nah kali ini kita akan menginformasikan mengenai pengumuman pengadaan pegawai BOK Atau Bantuan Kooperasional Kesehatan dan PNS Tidak tetap ya di rumah sakit Dinas Kesehatan Kebupaten Kelaten Nah ini adalah informasinya berbeda ya Lowongannya yang dibuka Maka mari kita simak videonya dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang setelah dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Nah untuk yang kedua silahkan teman-teman langsung masuk saja ke pengumumannya ya Disini nanti akan ada tampilan untuk informasinya seperti ini ya Kita tinggal disini untuk teman-teman tinggal download saja untuk informasinya ya Yang kedua tinggal kita tunggu untuk informasinya disini Nah disini ada dina kesehatan yaitu membuka lowongan untuk BOK ya Bantuan Kooperasional Kesehatan dan untuk apa saja lowongannya Bisa kita lihat ya untuk persyaratannya umum hampir sama-sama yang tadi ya Untuk lowongan di BLUDnya ya Nah disini untuk persyaratan khusus dan jumlah informasi disini kita bisa lihat ya Disini ada sanitarian, kemudian nutrisionis, kemudian epidemiologi, kemudian peranatar, barotroyum Kemudian tenaga teknik kefarmasian, kemudian promkes, dan akutansi Disini jumlah informasinya ada sanitarian 3 orang, kemudian nutrisi ada 14 orang Kemudian epidemiologi ada 2 orang, kemudian analis ya ada 6 orang Kemudian teknik farmasi ada 1 orang, promkes ada 4 orang, dan akutansi ada 8 orang Nah disini untuk persyaratan khususnya yang tenaga kesehatan wajib memiliki STR Dan kualifikasinya bisa teman-teman lihat ya disini Jadi untuk tenaga medisnya yang dibutuhkan adalah sebanyak 30 formasi Dan tenaga non-medis ada 8 formasi Nah tetap cara pendaftarannya hampir sama-sama yang tadi Disini untuk pendaftarannya dari tanggal 20 sampai 23 Februari 2021 Dan yang tadi dimasukkan ke dalam stop map berwarna merah Dan untuk BOK dimasukkan ke dalam stop map berwarna biru Dan nanti dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup ya Dan ditujuan kepada sama panitia pengadaan pegawai BOK non-PNS Tidak tak pada puskesmas di lingkungan Dina Kesehatan Kabupaten Klaten Jalan Pemuda nomor 313 Klaten Kode Pos 57412 Yang terdiri dari surat lamaran ya hampir sama-sama yang tadi Untuk persyaratan pendaftarannya sendiri Nah untuk yang selanjutnya disini untuk berkas lamaran Diterima panitia disini tanggal 20 sampai 23 Februari 2021 Dan di stempel pos yang nanti ditujukan kepada panitia pengadaan pegawai BOK non-PNS Tidak tak pada puskesmas di lingkungan Dina Kesehatan Kabupaten Klaten ya Untuk alamatnya disini bisa dilihat Dan perkas lamaran akan dilakukan seleksi administrasi Dan hasilnya akan diinformasikan melalui website dan panggungan resmi Dina Kesehatan Kabupaten Klaten Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal pertama ya Kemudian yang selanjutnya disini peserta yang berhak mengikuti seleksi tertulis Bisa teman-teman lihat disini yaitu yang memiliki persyaratan administrasi Yang telah diseleksi manitia dengan rasio 1 banding 7 Yang akan diinformasikan nanti melalui website dari Dina Kesehatan Kabupaten Klaten Tanggal 5 Maret 2021 Dan nanti yang lolos akan melakukan resmi tertulis tanggal 8 Maret 2021 Kemudian yang disini untuk ketentuan umum nanti hampir sama seperti yang tadi Silahkan teman-teman langsung saja untuk memasuki website dari Dina Kesehatan Kabupaten Klaten Dan nanti silahkan mendownload ya Disini untuk melaksanakan ujian teknik kompetensi dasar ya Tanggal 15 Maret 2021 jam 8 sampai selesai ya Tempatnya sama yaitu Universitas Widya Dharma ya di Klaten Utara ya Kemudian untuk pengumuman seleksi kompetensi dasar nanti yang diumumkan di website dari Dina Kesehatan Kabupaten Klaten Tanggal 18 Maret 2021 Nah untuk wawancaranya sendiri nanti yang lolos tes kompetensi dasar yaitu tanggal 21 Maret 2021 jam 8 di Universitas Widya Dharma ya Yang lolos seleksi ujian kompetensi dasar dan akan melakukan ujian wawancara tanggal 21 Maret 2021 Untuk pengumuman kelulusan akhir nanti bisa dilihat di Dinas Kabupaten Klaten tanggal 25 Maret 2021 Dan nanti yang lolos tes wawancara akan daftar ulang tanggal 26 Maret 2021 pada jam kerja di Dinas Kabupaten Klaten ya Nah untuk lain-lain bisa teman-teman lihat disini ya Jadi pengumumannya hampir sama hanya saja yang berbeda adalah formasi yang dibutuhkan oleh BOK dan BLUD ya Jadi berbeda Nah mungkin seperti itu saja untuk informasinya Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini akan lebih bergembang setelah dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa untuk menemui website dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Saya admin dari Lomar Kesehatan untuk diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax